Intro Sebagian Menteri Kabinet Kerja dituding lebih loyal kepada partai dibandingkan kepada Presiden Jokowi. Ketimbang menyokong Presiden, mereka dianggap lebih mengakomodasi kepentingan partai. Hal tersebut diutarakan Presiden Jokowi kepada orang-orang dekatnya. Karena itu Jokowi pun memasukkan penilaian loyalitas kepada Presiden sebagai pertimbangan utama selain kinerja dalam merombak Kabinet. Menteri dalam negeri Cahyokumolo pun mengakui banyak kinerja menteri yang dinilai bermasalah oleh Presiden. Ia juga mengatakan ada menteri yang bahkan melawan keinginan Jokowi. Berikut adalah sejumlah menteri yang dianggap kerap tidak sejalan dengan Presiden. Yang pertama adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tejo Edi Purdiyatno dari partai Nasdem. Ia dinilai tidak memberikan masukan yang objektif, terutama saat konflik KPK Polri dan juga pengajuan Kapolri. Yang kedua adalah Menteri Koordinator Perekonomian Sofian Jalil. Ia dinilai lebih patuh kepada Wapres Yusuf Kala yang menyorongkannya sebagai menteri. Lalu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia menjadi penghubung antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ia dinilai lebih loyal kepada partai. Menanggapi tudingan kesetiaan para menteri yang terbagi, Menteri Tejo menyatakan telah bekerja optimal. Ia juga menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden mengenai hasil evaluasi kinerjanya. Sofian Jalil juga memilih tidak berpolemik mengenai tudingan soal kinerjanya selama ini. Rencana perombakan kabinet kembali berembus setelah Jokowi pekan lalu mengevaluasi kinerja menteri. Jokowi mengkritik langsung kinerja mereka seperti tentang lamanya waktu bongkar muat atau dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok. Menteri yang kinerjanya disorot terutama adalah di bidang ekonomi dan hukum. Meski kabar mengenai perombakan kabinet sudah bergulir dari beberapa pekan lalu, hingga kini Jokowi belum menyatakan secara resmi siapa saja para menteri yang akan diganti.